Halo teman-temanku semua selamat pagi apa kabar kembali lagi bersama aku Mami Cinta Semoga kita semua hari ini selalu diberi kesehatan dan mendapatkan rezeki yang baik ya teman-teman Nah hari ini aku akan memasak sebuah menu masakan ala rumahan yang pastinya sudah tidak asing lagi ya bagi teman-teman semua Hari ini aku akan memasak yaitu ikan kembung asam pedas Nah untuk itu pastikan teman-teman semua tetap menonton video aku ini hingga selesai ya Bahan yang kita perlukan disini aku menggunakan 1 kg ikan kembung Nah bahan bumbunya disini aku memakai 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 1 ruas jahe 1 ruas kunyit 3 putih kemiri Terasi Nah ini sifatnya opsional ya boleh tidak digunakan juga tidak apa-apa 1 sendok makan cabai merah Ini cabainya sudah aku giling kasar ya teman-teman Lalu aku akan menambahkan air putih Kemudian semua bahan ini akan aku blender Nah setelah di blender hasilnya seperti ini ya Bumbu ini siap untuk kita tumis Selanjutnya disini aku sudah menyiapkan wajan Kemudian aku masukkan minyak goreng Lalu kemudian aku tumis bumbu yang telah kita haluskan tadi ya Lalu aku masukkan 2 ruas serai Ini serai nya telah aku geprek terlebih dahulu ya 1 ruas lengkuas Dan 1 lembar daun salam Nah semua bahan ini kita masak hingga benar-benar panak dan matang ya teman-teman Selanjutnya aku juga menambahkan daun jeruk Secukupnya saja ya teman-teman Lalu kita tumis-tumis kembali Nah bumbu ini sudah terlihat tanak dan matang sekali ya teman-teman Selanjutnya aku akan menambahkan 1 liter air kurang lebih ya teman-teman Nah boleh ditambah lagi apabila teman-teman ingin menginginkan kuah yang cukup banyak Lalu akan aku biarkan hingga kuah ini mendidih Nah kuah ini sudah terlihat mendidih lalu kemudian aku masukkan garam Kaldu jamur Dan 1 sendok teh gula pasir Lalu kemudian aku akan menambahkan ini ada asam kandis ya teman-teman Boleh diganti dengan belimbing bulu Nah asam kandis ini sangat enak sekali ya apabila kita memasak ikan Apabila dirasa semua bumbu ini sudah tanak dan rasanya sudah enak Lalu kemudian aku akan masukkan ikan Ikan kembung yang telah kita siapkan tadi ya teman-teman Kita biarkan hingga kuah mendidih dan ikan ini mateng ya teman-teman Nah ini ikannya sudah hampir mateng seperti ini Dan untuk memastikan rasanya aku tes rasa kembali ya teman-teman Apakah sudah semua bumbu-bumbu yang kita masukkan tadi sudah cukup Nah aku rasa sudah cukup ya teman-teman Lalu selanjutnya kita akan matikan kompor Dan ikan kembung asam pedas kita sudah siap untuk kita sajikan Nah sangat mudah sekali ya teman-teman Proses cara pemasakannya dan bumbunya juga sangat sederhana Yang pastinya ikan kembung asam pedas ini memiliki rasa yang sangat enak sekali Oke teman-teman ku semua terima kasih karena telah menonton video aku ini hingga selesai Semoga video aku kali ini menginspirasi dan bermanfaat ya Kita bertemu kembali dengan video selanjutnya